Intro Kalau beliau seorangnya tegas ya Seperti seseorang ayah yang bertanggung jawab ya Dia bijaksana Disiplin, salah, siapapun orangnya Kalau memang itu salah, tetap disalahkan Sifatnya pendiam Jangan-jangan ramah sama orang yang baik hati Dia pesan, tolong diteruskan yayasan ini Bagaimana kita harus menolong yang orang gak punya Ya, ada orang-orang dalam hidup ini Yang sebelum berbuat sesuatu bertanya dulu Apa untungnya buat saya? Tapi hebatnya ada orang-orang di luar sana Yang sebelum melakukan sesuatu yang ditanyakan adalah Apa untungnya untuk orang-orang yang ada di sekitar lingkungan saya Mereka-mereka yang menempatkan kepentingan masyarakat Di atas kepentingannya sendiri Ayo, Pak Mirsa Inilah Sang Juara Sebuah program yang akan mengajak Anda Untuk berkenalan dengan para juara Mereka disebut juara Karena dengan perbuatan mereka Yang mungkin awalnya kecil Ternyata berhasil membawa perubahan positif yang besar Dalam lingkungan masyarakat Nah, tadi kita udah lihat tuh beberapa pendapat Tentang Sang Juara kita pada hari ini Langsung saja ya Kita gak sabar untuk ketemu dengan dua orang hebat yang luar biasa Ini dia Sang Juara Menyebar Rantai Kebaikan Iya Pak Suhanda dan Pak Jajat Apa kabar Pak? Baik Baik ya Pak ya Silahkan, silahkan Pak Jajat Nah, ini dia nih Dua orang jawara kita Karena asli dari Betawi juga Pak Jajat dan juga Pak Suhanda Dan kedua Bapak-Bapak ini adalah Penerus Yayasan Galuh Yayasan Galuh ini sebuah yayasan sosial Yang membantu merehabilitasi orang-orang dengan disabilitas mental Betul ya Betul ya Kurang lebih seperti itu Nah, yang mau saya tanyain pertama Namanya nih Galuh Itu ada arti khususnya gak Pak Suhanda? Itu gagasan leluhur Oh singkatan Singkatan aja Galuh ini singkatan dari gagasan leluhur Kenapa jadi ada leluhurnya disitu apa memang turun-temurun Itu Ya tadinya orang dua Orang dua Artinya itu orang dua kita Bapaknya kakek gitu ya Bapaknya kakek yang pertama kali Yang pertama kali Iya Membantu orang Bapaknya sekarang ya Sampai ke anak bisa Ke cucu Kecucu nanti diteruskan terus ya Kejuan Kejuangan Kejuangan orang dua ya Oke Ini Pak Saya mau tanya sedikit dulu nih Kenapa Kok bisa tiba-tiba memulai Awalnya dulu ya Dari leluhur Bapak nih Bisa mulai bikin Yayasan Galuh ini tuh kenapa Pak? Itu mulanya tadinya ada orang Ya adinya cacat mental gitu ya Misabilitas kejiwaan ya Misabilitas kejiwaan Itu tadinya di Koyok-koyok anak-anak Sampai diamankan gitu ya Pasal mulanya Jadi nah itulah Akhirnya sampai bisa normal itu Orang itu Dilewat Dilewat Maksudnya kakek waktu itu masih menjabat RW atau RK ya Iya Nah jadi beliau melihat Ada seorang pasien gitu kan Yang diganggu masa Yang dibagal ditipukin Nah itu beliau merasa terharu Lalu beliau membantunya Dan memarahi lah Memarahi warga yang Kira-kira Menimpah itu sepasien Dan beliau membawanya pulang Lalu Dari setelah Diobatin ya Mencoba Mencoba Apa yang dikasih orang tuanya Gitu Sepertinya Ternyata Dari situ Dia berhasil Hingga beberapa bulan Orang itu berhasil Kembali normal Kembali Dan dia pun Memberi Slogan Atau Instruksi kepada warganya Kalau memang ada Orang Gak bukan mental Lo bawa aja Ke rumah gue Jangan lo marahin dia Jangan lo dipukulin Jangan lo timpain Bawa ke rumah gue Dari situ lah Dari mulut ke mulut Ya Hingga saat ini Kenapa jadi Pak Suhanda nih Kan Dari leluhur Itu anaknya Emang anak satu-satunya Bapak atau gimana Yang meneruskan usaha ini Orang tua Akhirnya kan masih hidupnya Bapak tanya Bagaimana kalau orang tua Udah gak ada Penerusnya siapa Ya anak Luar biasa sekali Kita akan ngobrol Lebih banyak lagi Terutama tentang Apa yang dilakukan Di Yayasan Galu Untuk bisa membantu Merehabilitasi para pasien Jadi jangan kemana-mana Tetap di sang juara Menyebar rantai kebaikan Ya keinginan untuk Membantu orang lain Kadang-kadang bisa menjadi Motivasi untuk bisa hidup Dengan lebih baik lagi Dan tentunya itu yang ada Di dalam diri Sang juara kita pada hari ini Karena mereka memang Mendedikasikan Waktunya Hidupnya Pekerjaannya Untuk membantu Merehabilitasi Para pasien Yang memiliki Keterbelakangan Bukan juga ya Nyebutnya apa enaknya ya Bukan Cacat kan kayaknya Jaman dulu banget gitu ya Nyebutnya cacat Udah gak enak Untuk digunakan gitu Mungkin disabilitas mental ya Yang bisa kita gunakan Sekarang kata-katanya ya Nah Tadi udah saya tanya nih Sebenernya Caranya untuk menyembuhkan Para pasien yang ada Di yayasan Bapak Adalah dengan Cara apa tuh Pak? Lima metode Lima metode Lima metode pengobatan Pertama doa Pitwah Pitwah Naswat Ramuan Pijat Urut Seperti itu Ini yang ada di depan kita Kali ini nih Di meja Ini adalah ramuan Yang digunakan Salah satunya Untuk membantu pengobatan Ini Bapak dapat resepnya Dari mana Pak? Itu dari Orang tua juga ya Ringkong Jadi Kita tuh Tinggal rusin Yang biasa dia pakai ini Dia diajarin kepada kita Seperti ini Ini hasilnya apa nih Pak Ramuan ini? Ini untuk Bekal manting Karuja Kurang tidur Ini asal kita kasih Ini Kalau aja kan Dia bisa tidur Tiduran Terasa tenang gitu Berarti bukan hanya Untuk mereka yang punya Disabilitas mental Tapi juga buat orang Kayak saya Boleh minum juga? Boleh juga Kalau tak Boleh silah dicoba nanti Nanti kita coba ya Tapi yang pasti Coba Dijelasin dulu nih Pak Apa aja nih Ini saya tahu nih Kayaknya Kelapa hijau ya Kelapa hijau Kelapa hijau Jadi untuk membuat ramuannya Dibutuhkan Kelapa hijau Kemudian Ini adalah Daun Gulang galing Kata daun gulang galing Kalau di Orang dua bilang Itu daun gulang galing Gulang galing Katanya Dimana nyarinya Dimana nyarinya Dimana nyarinya nih Pak Nah itu Itu gampang-gampang Susah nyarinya Bapak dapetnya dimana Di sana atau di mari Di tempat kita Masih ada lah Masih banyak ya Masih banyak Masih banyak Kemudian ini daun berikutnya Kemudian ini daun berikutnya adalah Daun Iyalah daun Emang daun Terus ada juga ini Nah Itu daun kapuk Daun kapuk Wih tinggi dong ini Mengambilnya gimana ini Pak Manjat Pendek-pendek aja Pendek-pendek aja Ya juga jawabannya Dan Yang terakhir adalah Nah ini Bagaimana tau dong Kumis kucing Yang dipakai kumisnya aja Ekornya dibuang ya Buang Kumis kucing daunnya Yang dilakukan untuk membuat ramuan ini adalah Semuanya bahan dicampur Dicampur dalam satu Tung Apa Halo ini Aduh Taruh disini nih Terus di Kita tumbuk gitu Sampai halus Terus kita saring Saringan ini Di satu tempat ya Nah nanti Setelah jadi seperti ini Dengan dicampur air kelapa Ini udah dikasih air kelapa Sudah Setelah kita peras ini Terakhir mau diminumin Baru kita campur dengan air kelapa Kelapanya kelapa hijau Ya Kemirsa ada satu lagi ini disini Ini apa nih Minyak Minyak buat diminum juga Buat pijat Minyaknya pun kita bikin sendiri Masak sendiri Dari kelapa Kita paruh Kita masak Buat minjat Nah perlu juga Diperanggakan oleh model Kalau minjat jangan deh Jangan kasihan bapak dong Masa minjat juga Nah Ini salah satu metode Yang digunakan Untuk menyembuhkan Para pasien Sorry nih ya pak ya Tapi kan ini kan Bukan secara Klinis gitu ya Maksudnya Tidak dengan Ilmu kedokteran deh Nah Tahu hasilnya gimana dong Kalau gitu kita ya Apakah udah terbukti Dari pasien-pasien Yang ada di Yayasan Galuh Ya Kalau kita mencoba ini ya Dari kakek Memang selama ini Kita terbukti Terbukti Merti Apa yang kita coba Kita kasihkan Atau kita berikan kepada pasien Ya Mendapatkan hasil Bahkan ya Ada juga beberapa pasien Yang sudah Bisa kembali bekerja Bahkan aktivitas Bahkan kita nikahkan Karena tingkatannya sudah Sama normal Seperti kita Iya Jadi ada yang sampai nikah segala nih Di Yayasan Yayasan Galuh Iya Nanti perlu kita datangin juga ya Berarti ya Contoh yang sudah sembuh Dan sudah menikah Akhirnya Kan udah 12 tahun ya Menjalani Kegiatan ini nih Mengurus Yayasan Capek gak Pak? Ya Ya lumayan Pasti ya Karena tiap hari kan Harus bekerja Kita harus pagi-pagi Mandi Kira badan Dia kan banyak Ada perawat Pembantu bapak Perawatnya hampir 38 orang 38 orang Untuk mengurus Berapa pasien? 260 orang 260 pasien yang sekarang ini Ada di Yayasan Galuh Oke Pertama Bangun Mandi Mandi Makan Makan Bersihkan Barat Jadi kalau Udah agak Sembuh gitu ya Udah mental Udah agak bagus Ya Kita kasih kesempat Apa tuh? Kesibukan Kesibukan Ini Biaya yang Harus Dibayar Kalau ada yang Mau masuk ke Yayasan Bapak Ini Berapa ya Pak ya? Kita itu Bagaimana Kemampuannya Membantu makan Ada yang Mampu Membantu Ada juga Kagak Ya gitu ya Jadi kalaupun Tidak mampu Membayar Itu juga boleh Masuk ke dalam Yayasan ini Tetap ditangani Seperti pasien lainnya Sama 160 sampai 100 lah Nah itu jadi tanggungan Yayasan gitu Lu merti Ya dari makannya Oh gitu Ya itu Kadang-kadang orang Dijauh ya Orang gak mampu ya Tetap Dikima juga ya Nah terus biaya Untuk Bapak Mengasih makan juga Tempat Kita 25% Presen jalanan Ya 25% Ada keluarga yang Tidak Tapi ada keluarga Tapi tidak mampu Ya pake subsidi silang 25% Ya 25% Mampu Kita gak bisa Tolak Kemampuannya Untuk bantu makan Ya 25% Ada juga Yang bantu Bisa Itulah Bantu-bantunya Artinya Bantu-membantu lah Ya Berarti ini Memang pekerjaan yang Ikhlas dari hati nih ya Pak ya Judulnya ya Pak Dari kakinya Modal Ikhlas sabar Bisa kerja Ikhlas sabar Bisa kerja Dan bisa membantu Lebih banyak lagi orang Karena memang Awalnya dulu juga kan Ketika orang tua Dan leluhur Mereka atas dasar Rasa Iba Terhadap sesama gitu ya Wah Hebat banget nih Pak Tapi sebagai Suka dukanya nih Pak Ya Untuk bikin Layasan galuh ini Dan berarti kan harus Bersentuhan terus Dengan mereka yang Membutuhkan bantuan Ini suka dukanya apa Pak? Banyak 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 Sukanya apa? Ya sukanya Karena Dengan Kita bisa membantu orang gitu ya Membantu orang dengan Gambuan Disabilitas mental gitu Ya itu Membuat diri kita yang Ya kalau saya alami ya Itu jadi kita benar-benar Berkaca diri sendiri Bahwa Setiap keinginan Tanpa Ya mengukur Kita lah Mengukur diri kita Ya akan berkibat Seperti itu Pernah saya dengar tuh Ngkong Ngomong sama saya Cuma dua kata Ya Ambil lah tindakan Nanti bagaimana Jangan bagaimana nanti Itu pasti akan mengalami kesulitan Ya Itulah itu saya ingat terus Sampai saat ini Bagaimana saya melakukan sesuatu pasti Nanti bagaimana Jangan bagaimana nanti Nah itu Itulah Gongkil Itu nasihat yang sangat luar biasa Buat kita semua ya Sebelum melakukan tindakan apapun Ingat Nanti bagaimana Betul Bukan bagaimana nanti Tapi yang pasti kita nanti akan balik Jadi jangan kemana-mana Tetap di sang juara Menyuka rantai kebaikan Ada yang bilang Kesuksesan yang paling sejati Adalah kesuksesan ketika bisa Membuat orang lain bahagia Dan sepertinya itu juga yang dirasakan Oleh Pak Suwanda dan juga Pak Jajat Dua orang penerus dari Yayasan Galuh Yayasan yang memang Sengaja didirikan Untuk membantu merehabilitasi mereka Yang memiliki Apa ya Keterbatasan atau mungkin Disabilitas mental dan kejiwaan gitu ya Nah Salah satunya lagi nih Yang lebih luar biasa adalah Ternyata banyak pasien yang setelah sembuh itu Tidak memilih untuk pulang ke keluarganya masing-masing Tapi malah stay di yayasan itu ya Tetap tinggal di sana Membantu lah Jadi jadi volunteer membantu kegiatan di Yayasan Galuh Dan juga katanya sih ada yang setelah sembuh Malah dapat jodoh Idi Kita dong bantu nih Yang ini juga belum ada nih Tidak bisa dibantuin pakai Ramon apa gitu Atau dipijat kali ya Pak Langsung aja deh kita ketemu dengan seorang perempuan cantik yang berhasil menemukan jodohnya Dia Sang Galuh Ini dia Kita sambut bersama-sama Mbak Tessa dan Mas Aat Wah pasangan suami istri kita nih Halo Apa kabar Mas Baik Mas Aat silahkan Boleh duduk disini Mbak Tessa apa kabar Baik-baik aja silahkan Boleh duduk disini bergabung sama kita ya Jadi dua sejoli ini Bertemunya di Yayasan Galuh Betul Betul ya Mbak Tessa ini dulunya sempat menjadi pasien di Yayasan Galuh Iya Boleh ceritakan waktu itu Mbak masuk karena apa sebenarnya Mbak? Karena hilang ingatan Sempat hilang ingatan Oh di usia berapa tuh Mbak masuk kesana? 18 18 tahun Oh dan setelah itu ditangani oleh Paswanda langsung? Oh genduk Oh Berapa lama akhirnya disitu? Dua tahun 2005 2005 Kemudian akhirnya Alhamdulillah sembuh Sembuh Kembali sehat seperti si biakala Dan ketemulah sama si ganteng Mas Aat Nah Mas Aat ini Di Yayasan Galuh ini sebagai? Pengurus Pengurus? Iya Oh udah lama disitu? Alhamdulillah udah 10 tahun lah Oh 10 tahun Jadi dari dulu memang udah sering kesanaan Dimulai dari main-main kayak Yayasan Terus mungkin ikut bantu-bantu Akhirnya malah jadi pengurus di Yayasan itu Iya, tarik ya Ini kan waktu itu Mbak Tesa berarti hitungannya sebagai pasien Iya Terus Mas pengurus Udah jatuh cinta sejak pandangan pertama apa gimana nih? Enggak Oh enggak? Jadi gimana ceritanya Mas? Waktu itu dia lagi ya udah agak sehat lah mendingan Jadi kerja dia yang bantu-bantu pengurus juga gitu Oh iya Membantu masak Saya lihat kan rajin Rajin ya orang Jadi saya tertarik dah Jadi suka sama dia Tertariknya karena rajin? Iya karena ya Kok juga Karena apa lagi ya tuh? Cantik yang pasti maya Baik Baik orangnya Akhirnya deket 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 ya Saya ada maksud yaudah Nikahin aja dah Asik Saya ada maksud yaudah dah nikahin aja dah Duknya anak ya sekarang ya? Alhamdulillah satu Satu namanya siapa? Alim Muhammad Alim Muhammad Alim Usianya? Usianya 2 tahun 2 tahun Ih luar biasa Dan saya dengar katanya nih Mbak Tessa sama Mas At ini juga Pernikahannya luar biasa nih Karena yang nikahin wali kota Betul Wali kota Ih gimana ceritanya Mas At? Bisa wali kota yang nikahin? Sirik dah kita disini ya Ini pernikahan wali kota ya tereboh juga lah Amat gimana ceritanya Pak wali kota bisa menikahkan Anda berdua? Ya Ya dia Waktu itu saya Emang Pak wali kota sering main ke yayasan gitu Sering berkunjung Waktu itu saya ngomong sama NGKOM Sama Pak Gendu Jadi Pak saya mau menikah sama si Tessa gitu ya Jadi Pak Gendu itu Ada wali kota Jadi dia Ngomong langsung Langsung ngomong ke Pak wali kota Tolong di indikahin nih Cie Yang dikahin wali kota Kepala wali kota mau respon gitu Langsung bikin acara lah Semoga langgeng bahagia selalu selama-lamanya Amin Nah kita akan ngobrol lebih banyak lagi Jangan kemana-mana Tetap disang juara menyebar rantai kebaikan Masih bersama dengan sang juara menyebar rantai kebaikan Di hadapan saya ini ada beberapa juara nih Mereka orang-orang juara yang sudah memberikan prestasi Bukan dalam bentuk medali Atau juga mungkin penemuan-penemuan terbaru di bidang tertentu gitu ya Tapi mereka sudah melakukan sesuatu dengan sepenuh hati untuk membantu orang lain Itu yang sepertinya lebih penting Pak Suwanda Kalau sekarang ini di masyarakat ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki disabilitas mental Atau gangguan kejiwaan katakanlah Biasanya kan orang takut ya Pak Kasarnya tuh kelihatan orang gila gitu Apalagi yang di jalan-jalan gitu Yang suka kadang-kadang terlihat lusuh Tidak terawat Suka ngomong sendiri misalnya Atau hal-hal lain gitu Sebenarnya yang harusnya kita lakukan ketika bertemu dengan mereka itu apa sih Pak? Ya kalau bisa saya tangkap Bawa keayasan Bawa keayasan untuk disembuhkan gitu ya Pak? Iya Gitu ya sebenarnya Maksudnya gini intinya ya Kendra ya Maksudnya orang dengan gangguan disabilitas mental Atau lagi yang di jalan Dengan tampang yang seram Yang apa gimana Mereka tidak akan mengganggu dan tidak akan menyakiti kita Kalau kita tidak mulai mengganggu dia Seperti itu Seperti itu ya biasanya ya Mereka kalau tidak akan mengganggu Kalau mereka diganggu Mereka akan lebih Apa Emosi atau gimana Akan lebih dari itu Seperti itu Ya jadi intinya sih mungkin juga Jangan memandang mereka sebelah mata Kalau bisa bahwa dibantu gitu ya Pak? Dibantu Dan salah satu cara membantunya adalah Dengan dibawa ke Yayasannya Bapak Yayasan Galuh Yang ada di Alamatnya mungkin boleh dikasih tau nih Pak? Jalan Cut Mutia Iya Cut Mutia Rampung Sepanjang Jaya Bekasi Rauhulunggu Kelurahan Rauhulunggu Kalau kita Ambil kesimpulan dari Apa yang kita perbenjangan tadi Sebenarnya Mereka yang memiliki Disabilitas mental Atau kejiwaan ini Bisa disembuhkan Bisa Tergantung dengan kondisinya Iya Insya Allah bisa disembuhkan Tergantung dengan kondisi Dan Ya kejiwaan lah Apa yang dialami Dan diharapkan sih Akhirnya mereka bisa kembali ke masyarakat Dan berfungsi seperti dahulu kalah gitu ya Dan kita juga gak boleh ngejauhin Apalagi Ngejek 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 Ngeina-ina gitu ya Pak Suwanda Mereka kedepannya itu apa sebenarnya gitu Ya itu kalau Ngomong sama anak gitu ya Ya dunia Herat Jadi Ya usaha Bukan di dunia aja gitu Itu Hentikan orang tua saya itu Bingungnya saya disitu Ya Hentikan kita sebagai penerusnya Anak ya itu kita ikutin Berarti Jangan di dunia aja Usaha Adinya Gedeherat juga Mutlukan itu Ini mas Ahad nih Yang masih muda Baru berkeluarga Punya anak satu Di depannya juga masih Terbentang luas masa depannya gitu ya Harapannya mas Ahad sendiri Apa nih? Untuk apa? Untuk Yayasan Galuh ini juga Ya saya sih berharap ya Yayasan Galuh itu Nambah Inilah Apa Maju Nambah sukses Ya Ya itu aja saya mah Kalau Kalau harapan untuk keluarga Asik Ya Gitulah Saya gitulah Malu-malu kucing ini mah Pasangannya ini ya Aduh Biar rumahnya langgang Pokoknya biar langgang Ya bahagia Sejahtera Selama-lamanya Dunia Herat deh ya Tapi terima kasih banyak nih Udah pada datang kesini Dan Paswanda terima kasih banyak Pajayat juga terutama Karena sudah Memberikan inspirasi disini ya Bahwa Ketika kita menolong orang lain Dengan niat yang tulus Dan benar-benar ikhlas Semua kebaikannya tuh Akan kembali Bukan hanya orang-orang di sekitar kita Tapi yang terutama buat kita sendiri juga Sebenarnya ya Nantinya ya Dan Yang lebih penting lagi adalah Bahwa Dengan yayasan ini Diharapkan nantinya Lebih banyak lagi Pasien-pasien yang bisa terbantu Bisa terbantu Gitu ya Jadi Orang-orang yang memiliki Disabilitas mental Atau kejiwaan ini Nantinya bisa kembali Berfungsi dengan baik Di masyarakat Gitu ya Terima kasih banyak Mas Ahad Thank you Mbak Tessa Terima kasih banyak Pak terima kasih Pak